Kemudian ingat juga bahwa potensi akar pahit ini bisa muncul dari orang-orang terdekat kita. Kita tidak mungkin sakit hati dengan orang yang jauh dari kita. Biasanya kita pahit hati dan sakit hati dengan orang yang intens bertemu dengan kita. Orang yang bekerja sama dengan kita. Orang yang bermitra dengan kita. Orang yang satu tim dengan kita. Satu panitia dengan kita. Satu grup dengan kita. Atau mungkin lebih dalam lagi orang yang sudah berpacaran. Makin dekat. Kalau sekali terluka, lukanya akan berlarut-larut. Karena sudah terlanjur. Cinta dan ternyata cinta tidak selalu membahagiakan. Kadang-kadang cinta itu begitu menyakitkan. Awalnya bisa cinta mati. Akhirnya bisa mati karena cinta. Awalnya cinta mati. Endingnya bisa mati karena cinta. Hati-hati. Cinta itu kadang-kadang membuat orang buta, membuat orang lupa segala-galanya. Membuat orang bisa brutal. Membuat orang bisa tidak pikir panjang. Ya saudaraku. Ya jadi, semakin kita dekat dengan seseorang, potensi untuk kita dilukai dan disakiti itu semakin besar. Kenapa? Karena semakin kita dekat dengan seseorang, ekspetasi dan harapan kita terhadap orang itu makin tinggi. Kadang-kadang rasa memiliki kita terhadap orang itu bertambah, berlipat gitu loh. Ternyata dia tidak sesuai ekspetasi atau harapan kita, maka muncul akar pahit. Bagi mereka yang misalnya sudah masuk dalam area berpacaran, Saking cintanya, maka harapannya juga tinggi. Dia mengharapkan orang itu begini, harus begini sama aku, harus perhatian, harus care, harus fokus kepada aku, dan lain segala macam. Ketika harapan itu tidak tercapai, bisa muncul akar pahit. Karena apa? Rasa memilikinya itu terlalu tinggi. Jadi, sedara kita harus menyadari bahwa sekalipun kita mencintai seseorang, Kita harus ingat bahwa itu juga milik Tuhan. Bukan milik kita. Yang bisa kita kontrol dengan kekuatan kita. Kita tidak bisa mengubah seseorang, sekalipun orang yang kita kasihi. Hanya Tuhan yang bisa. Jadi, sesuaikanlah harapan dan ekspektasi sedara, berdasarkan kasih karunia tadi. Supaya jangan muncul akar pahit di dalam kehidupan kita. Rasa kepemilikan kita terhadap seseorang, Kita harus sadari bahwa jangan terlalu kuat menggenggam seseorang. Supaya kalau dia pergi, jangan juga terlalu luka dan sakit. Sama seperti ada cerita. Ada orang yang melihat kupu-kupu yang indah di taman, Wah, dikejarannya mati-mati yang sampai ditangkapnya kupu-kupu itu, Karena saking jauh tertarik pada kupu-kupu yang warnanya menarik dan indah. Akhirnya dapatlah dia kupu-kupu itu ditangkapnya, Tapi digenggamnya terlalu kuat si kupu-kupu itu. Akhirnya kupu-kupu yang indah ini pun mati di tangan dia. Karena apa? Digenggam terlalu kuat. Rasa kepemilikan yang berlebihan kepada seseorang sampai lupa bahwa orang itu pun milik Tuhan. Bisa membuat mati harapan-harapan. Dan bisa muncul akar pahit. Jadi bahkan kelak nanti kalian married pun, Itu akan hidup dalam asli original. Kalau masih pacaran itu masih orang berusaha menunjukkan sisi baiknya saja. Supaya tetap dikagumi, tidak ditinggalkan, berusaha tampil baik, dan lain sebagainya. Tetapi kalau sudah married itu apa adanya? Jadi kalau ekspektasi terlalu tinggi, Maka itu penderitaan yang besar di saat memasuki pernikahan. Jadi kita harus menyelaraskan ekspektasi kita terhadap seseorang berdasarkan kasih karunia Allah yang kita sudah terima. Yang tadi saya sudah jelaskan. Harapan kita jangan terlalu tinggi kepada manusia supaya jangan kecewa. Kenapa orang kecewa? Karena harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Muncullah kekecewa Allah. Karena itu selaraskan ekspektasi dan harapan kita berdasarkan kasih karunia Allah yang kita terima dalam hidup kita. Supaya jangan muncul akar pahit. Dan bagi sedara yang sejauh ini masih bergumul dengan akar pahit. Sedara harus begitu melekat pada Allah dalam persekutuan pribadi. Karena Allah adalah kasih, harus intin dengan roh kudus yang bisa melembutkan hati sedara untuk mengasihi dan mengampuni. Berdasarkan kasih karunia Allah, bahwa kita pun telah diampuni. Maka adalah wajar dan pantas. Kita pun harus mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Yap.